Memadai marah boleh marah tetapi ya memadai secukupnya yang wajar gitu ya Kesal ya boleh jangan juga kita kemudian kamu gak boleh kesal kata siapa Boleh kok kesal tetapi kesalnya tentu saja yang sesuai yang tepat yang memadai gitu Tidak khusumat ya marah yang berlebihan Yang pasti adalah ya jangan melakukan kesiaan aja ketika puasa gitu Tapi kalau kita sedang sedih di bulan puasa ya boleh cuman mungkin air mata jangan terminum ya Jangan membuat mereka lari untuk mau belajar tentang Islam Dan menjadi kelak menjadi seorang muslim yang sejati itu mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama aku Syakila Fadliyah Nah sekarang nih untuk di podcast kali ini aku udah ditemenin nih Sama Teteh cantik yang bareng aku udah dari tadi banget Tetehnya baik banget Nah perkenalkan dari sama Teteh Dewi Mulyani Halo Teteh Halo Assalamualaikum Apa kabar Teteh hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah puasanya lancar ya Insya Allah Mungkin untuk podcast pada siang hari ini kita akan membahas mengenai Mengenalkan Ramadan pada anak usia dini ya Teteh ya Nah mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit mengenai Pema pada siang hari ini yakni mengenalkan Ramadan pada anak usia dini Baik Pemirsa sekalian tipimu yang saya hormati Bagi anak puasa itu adalah sesuatu yang baru mungkin ya Dan bagi anak sesuatu yang baru ini tentu perlu penyesuaian Jadi mungkin dalam hal ini kita memang harus ada trik-trik Bagaimana mengenalkan anak puasa sejak dini Agar puasa itu menjadi terasa enjoy dan menyenangkan Bagi anak itu mungkin Iya mungkin karena semua Apalagi pada zaman sekarang ya Teteh Mungkin anak-anak di luar sana itu banyak yang kurang senang Ataupun mungkin karena udah terkontaminasi dengan gadget Ataupun media-media yang lain Itu membuat kita susah nih untuk mengenalkan Ramadan Puasa itu sendiri kepada anak usia dini Nah ada gak sih Teteh tips and trik Ataupun tadi tips ya Yang Teteh bilang untuk mengenalkan nih Untuk usia dini di bulan Ramadan ini Apa sih langkah-langkahnya Baik Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan Untuk mengenalkan puasa kepada anak usia dini Yang pertama adalah istilah Kenalkan istilah puasa Kenalkan istilah Ramadan Kenalkan segala istilah yang ada terkait dengan bulan Ramadan Ada sahur Ada insak Ada buka puasa Ada menahan lapar Tidak makan Ada sedekah Ada tadarus dan sebagainya Kita akan kenalkan kepada anak Kemudian yang selanjutnya adalah Bawa anak kepada situasi atau suasana Ramadan Suasana puasa itu sendiri Kenalkan anak Apa yang dilakukan ayah Apa yang dilakukan ibu Apa yang dilakukan di rumah Apa yang terjadi di masjid Kita kenalkan kepada anak Kemudian yang selanjutnya Teteh adalah Kita mengajari anak puasa itu sendiri Oke Ajari sejak dini dan tentu saja bertahap ya Mulai dari mungkin anak sahur Ikut sahur Tetapi tiba-tiba anak mungkin Hanya bisa sampai jam 10 ya Bertahannya Tidak apa-apa Itu sahur lagi Oh mau sahur ya Sahur Nanti kemudian kita puasa lagi Misalkan sampai zuhur Terus dia mau minum ya Sudah kasih minum Terus nanti kita puasa lagi sampai maghrib Terus sampai dia diakinkan kuat Dan lakukan itu secara enjoy kepada anak Itu kan Itu diantaranya Oke wow Ternyata udah banyak banget ya Tips and trick Dari Teteh Dewi sendiri Dan Emang ya Teteh Maksudnya dari sekarang Ataupun yang bisa kita lihat Ataupun mungkin aku dulu itu Emang sangat banget Amat susah banget buat puasa Di masa aku kecil Karena itu Karena suka main di luar Lari-larian Betul Emang harus diperkenalkan secara bertahap ya Teteh Ada nih beberapa orang tua Mungkin di luar sana Yang mengatakan Ah gak usah Ah kan masih kecil Itu gimana Teteh Tanggapan ke Teteh Anak memang masih kecil Tetapi bahwa Pembelajaran kepada anak Memang harus sejak kecil Karena mungkin tidak bisa Anak tiba-tiba Menjadi bisa puasa Bisa sampai tamat Meskipun kita mengajarkan Di usia 10 tahun Tentu tidak bisa seperti itu Ada tahapan-tahapannya Nah ketika anak itu Sudah 10 tahun Atau nanti sudah balik Anak memang sudah mantap Anak tahu dengan Cara-caranya seperti apa Anak tahu apa yang harus dilakukan Kemudian anak tahu Apa yang harus dihindari Gitu kan Anak memahami hakikat puasa itu Seperti apa Nah seperti itu Walaupun mungkin Teteh ya Kadang-kadang betul ya Ketika puasa itu banyak bodaan ya Iya banyak Tanpa diudang aja Apa namanya Pegang gadget Iklan itu pada lewat ya Lihat TV Ada iklan sirup Pesannya haus kan Nah mungkin kita juga harus Ada beberapa strategi Yang bisa kita lakukan Pertama adalah mungkin kita Mengajak anak untuk bermain Agar anak itu menjadi lupa gitu ya Kemudian ada variasi kegiatan Dengan anak Dan tentu saja itu memang harus Kita meluangkan waktu Bagi anak gitu ya Dan juga mungkin Sebaiknya nih Hendaknya kita memang Mengurangi aktivitas Yang itu akan menguras Energi anak Ya tidak harus Menunggu buka puasa Dengan sepak bola gitu ya Kalau sekiranya Anaknya sudah lemas gitu ya Kita bisa misalkan Bercerita saja lah Atau ada Ajak anak memotong Membuat apa namanya Membuat sob buah gitu ya Nah namun Mungkin kemampuan anak itu Kan berbeda ya Nah saat Anak memang terasa Kadang-kadang kita bisa memaksakan anak Tapi lihat juga kondisi kesehatan anak Ada yang diem gitu Sampai lemes Kalau saya pikir Mungkin ya teh ya Sebaiknya ya sudah Kita lihat saja Kalau dirasa anak memang tidak sanggup Suruh saja berbuka Namanya juga belajar ya Namanya juga belajar Karena bisa jadi Ada anak yang penurut kan Sudah kata mama Kalau aku puasa itu Aku hebat Berarti Mungkin anak berpikir dalam benaknya Oh berarti kalau aku buka Aku tidak hebat kan Tidak seperti itu juga ya Ya kita Karena Islam itu kan Mengajarkan kita Untuk Pendidikan itu yang smooth Bahkan Rasulullah kan mengajarkan Jangan Jangan membuat Anak itu lari Untuk belajar Karena mungkin Merasa terlalu berat Karena ketakutan Karena dalam tekanan Dan sebagainya Itu diantaranya Oke Ternyata banyak banget nih Sahabatmu yang sudah dikasih Sama teh Dewi ya Wow keren banget nih Nah aku mau nanya nih teh Gimana sih pendapatnya teh Mengenai orang-orang tua Di luar sana itu Yang Membiarkan Ataupun memaksa ya Tadi teh ngomong Ada beberapa orang tua Yang memaksakan Ataupun mengatakan Dengan bahasa Halusnya itu Adek kalau misalnya Adek puasa sampai Makrib Kayak kakak Adek hebat gitu Itu gimana tanggapan Apakah itu akan berdampak Pada anakmu sendiri Atau enggak tuh Sebetulnya itu bisa Menjadi pemicu ya Untuk anak menjadi semangat Ya motivasi gitu Tapi juga kita melihat bahwa Apakah orang Hebat itu Harus tersiksa Jadi hebat itu gitu Dan tentu saja Untuk pembelajaran puasa Saya pikir Karena saya pun merasa Pernah jadi anak kecil ya Bagaimana Ibu saya mengajarkan itu Begitu lambat-lambat Kemudian ibu saya Tidak mempermalukan saya Ketika saya lapar Kemudian makan gitu ya Dia mengajak sembunyi Sembunyi Ayo makan aja Udah lemes makan aja Makan Terus ketika orang lain datang Nanya Dewi Puasa enggak Kata ibu saya Puasa Kemudian saya dalam hati Tersenyum Sampai sekarang Saya selalu mengingat Ibu saya Oh ibu Pada akhirnya Saya tetap bisa Berpuasa gitu ya Tetapi dengan cara-cara itulah Kemudian saya belajar Bagaimana Puasa Hakikat berpuasa Puasa itu harus Apa saja Tidak boleh apa saja Dan enjoy Jadi pada akhirnya kita menyadari Bahwa puasa itu adalah Mengajak kita menjadi Sesuatu yang lebih baik Kalau dalam Islam Mungkin menjadi orang yang bertakwa Oke Berarti itu tanggapan Teh Dewi Mengenai orang tua yang Mengatakan bahwa Kamu puasa hebat Sampai akhir Nantinya Nah mungkin Mungkin Teh Dewi Gimana sih tanggapan Teh Dewi juga nih Mengenai puasa Di jaman Covid-19 ini Kan kita lagi Covid-19 Gimana sih Untuk Taya Tendewi Nah Dalam kondisi Covid-19 ini Mungkin memang Kita punya Apa ya Lebih kewaspadaan ya Maka mungkin Untuk ketika Kita perlu amunisi nih Untuk berpuasa itu ya Berarti mungkin Ketika sahih hur Dipastikan bahwa Kecukupan gizi kita Bagus gitu ya Ketika berbuka Juga kecukupan Gizi kita bagus Karena memang Pertahanan tubuh kita Itu kuat gitu ya Kalau bicara tentang Covid ya Tapi insya Allah Saya pikir kan Kita sudah berapa tahun Tahun ketiga ya Covid ya Itu bisa Dihadapi Anak-anak Di rumah Bisa Melewati itu Dengan enjoy-enjoy saja Tapi yang pasti Bahwa kita sebagai orang tua Pastikan anak memang Sudah siap Iya Minimal nutrisinya Oke Jadi Kita harus ngedoping Dengan nutrisi itu sendiri ya Iya Kalau perlu misalkan Kalau ada tambahan suplemen Misalkan vitamin ya Vitamin Kalau perlu madu ya madu Bahkan kurma itu Islam itu Oh iya Bagus Oke nih Jadi Sebenarnya tuh Teh Dewi nih Ada kumpulan pertanyaan Dari teman-teman sekalian Ataupun sahabat-sahabat TV mu sekalian Yang udah Masuk nih ke aku Mungkin aku mau nanya ini Sedikit dari teman-teman yang penasaran Gitu ya Jadi pertanyaannya itu Ini yang pertama nih Cara mengalihkan lapar dan bosan anak Yang baru banget belajar Pasar ya Oke Yang pertama memang kita harus meluangkan waktu ya Sebagai orang tua Kita luangkan waktu Buat variasi kegiatan Pasar kita Yang menyenangkan Bagi anak Yang menyenangkan sehingga anak melupakan gitu Kalau dia sedang lapar Tetapi Kalau anak sedang lapar banget Dalam artian anak itu Sampai mungkin Kalau orang Sunda bilang itu Ngelemperh lemes Kita harus Waspada juga ya Oh anak kelihatannya dehidrasi Oke kalau dilihat Udah lemes Kemudian dipegang Terasa begitu Agak demam Ya sudah kita kasih minum saja Koses seperti itu Tetapi Sampaikan kepada anak Tidak apa mana Kan ini hari pertama Misalkan Insya Allah besok kita Tambah lagi waktunya Kita berusaha lagi Mudah-mudahan besok lebih waktunya Lebih panjang Bisa sampai asar Seperti itu Jadi harus membuat Inovasi terbaru ya Yang di rumah itu Ataupun kegiatan-kegiatan Iya Iya boleh Misalkan juga dengan kegiatan Misalkan Udah bercerita nih Misalkan Terus selanjutnya main congklak nih Misalkan Main congklak Atau boleh juga Misalkan nonton bareng nih Film-film muslim Tentang puasa Atau bisa lagi Selanjutnya ajak Apa anak Misalkan ke warung Untuk beli persiapan puasa Eh buka puasa Atau ajak anak Memasak Bebagai cara Bisa kita lakukan Atau Kita tawarkan kepada anak Kita mau apa nih Kegiatan nih Misalkan Aku mau sepak bola Kita sampaikan Aduh nanti Kalau itu nanti Kamu cepat haus Bisa yang lain gak Jadi biar anak juga Merasa senang Oke gitu Mungkin baru pertanyaan Yang cara mengalihkan Lapar dan bosan Anak Yang baru belajar Untuk puasa Itu dari Ini Dari Instagram ya Farida Utami Underscore Nah Pertanyaan selanjutnya Teh Apakah anak umur 6 tahun Diwajibkan untuk puasa? Pemirsa tipimu Tentu saja Tidak diwajibkan Yang diwajibkan itu adalah Orang tuanya Mengajarkan dia berpuasa Oke Kan belum Bali Tetapi untuk mencapai nanti Bali kan sudah disiapkan Sudah belajar puasa Tidak lah Tidak diwajibkan Bahkan kalaupun anak berusaha Untuk belajar puasa Yang dapat bahala adalah orang tuanya Jadi Tetapi jangan juga kita maksain ya Sehingga anak kemudian Ya Secara fisik mungkin dia juga Belum kuat Gitu ya Gitu Jadi untuk usia anak 6 tahun itu Belum Belum wajib Yang ada itu adalah Belajar Oh berarti untuk usia 6 tahun Apun Itu masih usia belajar Belum dia balik ya Iya Oke gitu Nah Pertanyaan selanjutnya nih Sejak usia Kapan sih Diikutkan untuk puasa Sebetulnya Sejak usia dini ya Tetapi Saya pikir Kalau Anak 2 tahun pun Mungkin kan Tiba-tiba Misalkan ayah ibunya Kok tiba-tiba jam 3 itu Udah pada bangun makan Kan Mening gitu ya Ayo deh Sekarang Abah sama mama Lagi sahur Besok kita puasa Sampai disitu aja Tapi nanti anak Oh sahur Terus misalkan Di maghrib-maghrib Hidangan Ibunya Repot gitu ya Kemudian terhidang Berbagai macam Kita akan buka puasa Ini menu buka puasa Kita sampaikan Dari sejak Seperti itu Kita bisa mengenalkannya Lama-lama kan Mungkin Nanti di usia 4 tahun Dia mungkin bisa Aku puasa Puasanya sampai jam 8 Ya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gitu Oke mungkin Kan ini untuk Umum kalian Sejak usia kapan Diikutkan puasa Nah untuk Di islam sendiri Untuk berpuasa itu Dari usia kapan Wajibnya Kalau wajibnya Sebutnya kan setelah balik Kalau wajib Tapi kalau belajar Saya pikir Kita bicaranya Sedini mungkin Bahkan ketika Kita mengenalkan Istilah puasa aja Kan itu sedang belajar Puasa Buka puasa Sahur Kita sedang belajar Oke Jadi dari sekian Banyaknya pertanyaan Aku cuma Ngasih 3 aja nih Soalnya aku juga Bingung Ngasihnya Jadi kita ngobrol-ngobrol Santai lagi aja nih Oke Nah Teh gimana sih Cara Untuk Mengajarkan Anak ini tuh Harus bersabar nih Karena kan Ketika kita puasa Mungkin di luar sana Teman-temannya Ada yang Apa Namanya Membuat dia emosi Atau apa Kan tadi melalui Step by step Sehingga nanti Kedepannya Mereka akan bisa Mengontrol diri Mereka sendiri Nah gimana sih Untuk menjaga Itu Kan banyak nih Anak-anak yang Tiba-tiba pulang Marah Nangis Gimana tuh Nah Terkait dengan Bagaimana kemudian Mengajarkan Anak kita kesabaran Maka Jadilah kita Figur Seseorang yang bersabar Pertama itu ya Jadilah figur Bagaimana kita Menyikapi ya Ketika Oh gitu Kita dengarkan dulu Gitu ya Dan Memang Dalam menghadapi Rasa malah Marah Emosi itu Ajarkan kepada anak Bahwa marah kita itu Adalah sesuatu yang memadai Emosi kita itu Emosi sehat Emosi yang tepat Gitu ya Memadai Marah boleh marah Tetapi Yang memadai secukupnya Yang wajar Gitu ya Kesal ya Boleh Jangan juga Kita kemudian Kamu gak boleh kesal Kata siapa Boleh kok kesal Tetapi kesalnya Tentu saja Yang Yang sesuai Yang tepat Yang memadai Gitu Tidak husumat Marah yang berlebihan Jangan juga Kadang-kadang kita Ayo Kalau begitu Kita marahin aja Sama mama Ya gak seperti itu ya Mana anaknya Misalkan Yang bikin kamu kesal Tidak seperti itu Yang pertama dari kita sendiri sih Yang mencontohkan Jadi figur ya Betul Buat anak-anak ke depan Ya Kita menjadi Contoh Oke Aku juga mau nanya nih Teh Nah kan Aku dulu kecil ini kan Suka nangis banget nih Aku suka pulang Terus kata Kakak sepupu aku Katanya Teh kamu nangis Nanti puasanya makru loh Gitu Itu gimana sih Untuk anak usia dini Kita berbicara tentang Anak usia dini Yang ketika dia menangis Terus kita mengatakan Teh nanti kamu puasanya makru loh Gitu Itu gimana sih Tere tangkapan Teteh mengenai itu Sebetulnya Menangis itu Tidak membatalkan puasa Tetapi saya pikir Makru atau tidak ya Yang pasti adalah Ya jangan melakukan Kesiaan aja Ketika puasa gitu Tapi kalau kita sedang sedih Di bulan puasa Ya boleh Cuma mungkin air mata Jangan terminum ya Gitu ya Di mulut ya Tapi kalau orang sedih Ya boleh sedih Gak apa-apa Saya pikir sedih Menangis Tapi sekadarnya aja Tetapi bahwa kadang Kita kan ke anak gitu ya Jangan nangis Nanti batal puasa Kata siapa Itu dajaran yang salah Gitu ya Kepada anak gitu ya Kok Islam kejam banget ya Misalkan Aku kan sedih Sampai aku gak boleh nangis Gitu di bulan Ramadan Jangan sampai anak punya Punya anggapan seperti itu Oke berarti gak apa-apa ya Kalau di bulan puasa Menangis ya gak apa-apa Gak ada hubungannya Menangis atau tidak Menangis di bulan puasa Kalau menangis itu kan Lebih kepada ekspresi Emosi seseorang Ya Kalaupun ada anak menangis Orang tua kadang-kadang Kan nakut-nakutin Nah itu yang liciknya itu Nangis gitu Gak jangan nangis Nanti puasa batal Tiba-tiba Dia menahan Tangis Gitu ya Gitu ya Itu sesuatu yang Jahat banget deh ya Gitu ya Gak apa-apa Dia mengekspresikan Kesediaannya dengan menangis Tapi mungkin yang harus kita lakukan adalah Kita tenangkan Gitu ya Kita tahu alasan dia menangis Siapa tahu alasannya itu Memang alasan yang luar biasa Yang layak Dia menangis Ya sudah Yang penting makan Ya sudah jangan terminum Itu air mata ya Jangan sampai masuk di mulut ya Ya itu deh Oke Jadi banyak banget nih Tadi kita udah bicara Mengenai tips and trick Dan beberapa Step by step Dari Teh Dewi Mengenalkan puasa Di bulan suci Ramadan ini Kepada anak usia dini Gitu Mungkin Dari Teh Dewi Ada closing statement Mengenai bulan puasa ini Untuk anak usia dini Baik Terima kasih Pemirsa TV-mu Yang dirahmati Allah Mengajarkan kepada Anak untuk berpuasa itu Adalah kewajiban kita Sebagai orang tua Tetapi mungkin Ajarilah anak-anak itu Dengan bertahap Dengan smooth Dengan ramah anak Dan yang kita ajar itu Adalah bahwa Makna atau hakikat Di balik puasa Bukan yang terekam Di kepala anak itu Bahwa puasa itu Sesuatu yang menyiksa Gitu ya Puasa itu sesuatu Yang membuat aku itu Menjadi tertekan Gitu ya Bahkan mungkin Dilarang menangis Dan sebagainya Tetapi bahwa Puasa itu Membuat aku bahagia Puasa itu Aku lebih diperhatikan Mama Puasa itu Aku dibuatkan Makanan kesukaanku Dan puasa itu Tentu saja Membuat dia Menjadi seseorang Yang lebih baik Saya pikir itu ya Jangan membuat Mereka lari Untuk Mau belajar Tentang Islam Dan menjadi Kelak menjadi Seorang muslim Yang sejati Itu mungkin ya Masya Allah Banget nih Closing statement Dari Teh Dewi Jadi mungkin Aku bisa menyimpulkan Bahwa Untuk orang tua Yang ada di luar sana Untuk mengenalkan Puasa di bulan suci ramadhan ini Harus step by step Dengan halus Dengan ramah Ya Teh Dengan Enjoy Dengan enjoy Bener banget Karena Takutnya Nanti anaknya Malah benci Malah takut Untuk puasa Bahwasanya puasa itu Gak boleh makan Gak boleh install Macem Gitu Jadi mungkin Untuk podcast kali ini Saya cukupkan sampai sekarang Teh Dewi Makasih banyak Sama-sama Teh Luar biasa Mengenai puasa di bulan suci ramadhan Pada anak usia dini Mungkin kita bakalan bisa berjumpa lagi nih Untuk Sama Teh Dewi Bisa teman-teman Request Apa sih tema selanjutnya Yang bakal kita omongin nih Kedepannya nih Oke aku bila ini topik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton